Intro Mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura berhasil meraih juara pada kegiatan ikatan mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia Imbasadi Se-Indonesia yakni Sarasehan Nusantara Ajang Tahunan Imbasadi Sarasehan ke-8 2021 ini berpusat di Universitas Sumatera Utara sebagai tuan rumah Kegiatan berlangsung selama 4 hari diselenggarakan sejarah daring Pada lomba tersebut, mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Unpati berhasil meraih juara 2 pada mata lomba musikalisasi puisi dan juara harapan 1 pada mata lomba festival drama Nusantara Salah satu mahasiswa peserta lomba, Gracia Monaten, kepada Patimura TV mengatakan terdapat 6 mata lomba yang diadakan Sebelumnya, kata Monaten, ia bersama rekan-rekannya sudah mempersiapkan berbagai hal terkait dengan lomba yang akan diikuti Jadi kami dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Pada tanggal 3 sampai 6 Juni kemarin, kami mengikuti kegiatan Sarasehan Nasional yang ke-8 yang dilaksanakan di Universitas Sumatera Utara Medan yang diselenggarakan daring dalam jaringan Jadi dalam kegiatan itu kami mengikuti 6 mata lomba diantaranya Sebut saja kegiatan semi nasional Kegiatan drama Nusantara, musikalisasi puisi Dan yang lainnya Dan dari lomba-lomba yang kami ikuti tersebut Kami membawa pulang juara 2 musikalisasi puisi Dan juga juara harapan 1 drama Nusantara Sementara itu, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Happy Lela Pari mengapresiasi mahasiswanya Serta berterima kasih kepada pimpinan universitas dan fakultas Lela Pari mengatakan Ini merupakan momentum nasional Perhelatan tahunan yang diikuti Imbasadi se-Indonesia Yang pertama Lewat momentum ini Kami sampaikan terima kasih kepada Pada pimpinan universitas dan juga fakultas Dalam hal ini Pak Wakil Dekan 3 SKP Mpati Yang telah men-support dan mendukung mahasiswa kita Sehingga dalam proses perlombaan Dan bisa mencapai hasil yang Bisa mengangkat nama universitas dan kelas kita di kanca nasional Ini momentum nasional itu perhelatan tahunan Di tahun 2018 kita sempat menjuarai juara favorit dan di 2019 kita memperoleh juara umum di Salah satu universitas Salah satu universitas waksa di Bali Dan di kali ini di tahun 2020 kita memperoleh juara dua lomba musikalis Yang berikut di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia kami sudah punya sanggar cakadidi Yang menjadi wadah pembinaan mahasiswa pro di bahasa dan sastra Indonesia Sehingga mahasiswa ini sudah siap sebenarnya Mereka siap dari bentas seni maupun sastra mereka sudah siap Itu terbukti dengan berbagai prestasi yang sering kita raih Di lokal Maluku maupun Amun kita sering menjuarai event-event lomba berbahasa maupun bersastra di Maluku Lela Pari menambahkan semua mata lomba yang dibawakan mahasiswa di kanca Sarasya Nusantara 8 itu Diangkat dari potensi lokal yang ada di Maluku Janis Balol melaporkan